Israel pada hari Jum'at sudah bersiap menghadapi serangan oleh Iran atau proksinya ketika muncul peringatan akan pembalasan atas pemuduhan seorang perwira senior di kedutaan Iran di Damascus pekan lalu. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah memperintahkan angkatan udaranya untuk terus mengintensifkan latihan perang yang menargetkan sasaran jarak jauh. Perintah ini dilontarkan Netanyahu pasca status Tel Aviv masuk ke dalam siaga tinggi imbas ketegangan antara Israel dengan Iran meningkat. Israel tidak mengungkapkan secara spesifik senjata apa saja yang digunakan angkatan udaranya dalam latihan kali ini. Namun langkah tersebut kemungkinan besar dilakukan untuk mempersiapkan serangan balasan yang kabarnya akan dilakukan Iran dalam waktu dekat. Selain mengintensifkan latihan perang, belakangan Israel turut memasang sistem pertahanan Sidom ke kapal-kapal perang yang berjaga di dekat kota selatan Eilat. Tanggung-tanggung untuk memasang sistem pertahanan Sidom, Israel rela menggelontorkan dana sekitar Rp 794,7 juta untuk setiap peluncuran satu unit rudal pertahanan Sidom. Kendati harga Iran Dom dibanderol fantastis, namun Tameng satu ini memiliki kemampuan untuk mempertahankan wilayah dengan luas 150 km persegi dari berbagai serangan rudal jarak pendek, mortar, maupun roket. Selain itu, Tameng juga bisa mencegah serangan roket dan rudal musuh. Sistem pertahanan Sidom yang dipasang di kapal korvet kelas 6 Sa'ar dapat digunakan menembak target atau sasaran mencurigakan yang masuk wilayah udara Israel. Militer Israel juga menyatakan belum mengeluarkan instruksi baru kepada warga sipil, namun meminta masyarakat untuk tetap waspada. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.